Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyambut baik atas kegiatan yang dilaksanakan LKP-LPKMA Kabupaten Sumedang. Tampak terlihat Kepala Dinas Pendidikan menyapa peserta sambil memberikan pengarahan sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta pelatihan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin mengatakan kegiatan pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan skill keterampilannya sehingga nanti ditakdirkan menjadi guru itu ada keterampilan lebih karena ilmu itu tidak berat dibawa. Salah satunya ada dari PGSD yang ikut tetap muka DLPK saat ini sangat mengaperasi sekali ketika pihaknya koordinasi dan kegiatan ini gayung bersambut dengan program dari kementerian. Lebih lanjut Agus berharap ini menjadi cikal bakal yang bagus untuk angkatan kedua sehingga harus didalami terus dan LPKMA aktual semakin berkembang, kepercayaan dari masyarakat semakin meningkat dan para alumni bisa mandiri dan sukses. Alumni S1 PGSD, tetapi dia ingin meningkatkan skill ya keterampilan sehingga suatu saat kalau Allah takdirkan mereka jadi guru itu ada keterampilan lebih dan ingat ilmu itu tidak pernah berat dibawa, makin banyak makin bermanfaat. Salah satunya S1 PGSD yang ikut tetap muka DLPKMA disini, keren ya. Duku kengen dari dinas pendidikan gimana Pak? Ya saya luar biasa apresiasi ini buat Ibu Haji Eti. Waktu itu saya kunjungan kesini beliau menyampaikan kemudian kayung bersambut dengan program dari kementerian ya bahwa LPKMA aktual ini akan menyelenggarakan Tata Boga. Jadi dulu terkenalnya sini hanya komputer kan, sama bahasa Inggris. Nah akhirnya karena sekarang itu bisnis online makanan itu kan keren ya. Luar biasa ini disambut oleh Ibu Haji untuk mempersiapkan para generasi muda milenial nanti yang kreatif, yang inovatif juga sesuai dengan kekinian. Terutama dalam hal kuliner, bisnis kuliner sekarang gak ada yang mati di mana-mana, apalagi pakai online. Saya berharap bahwa ini menjadi cikal bakal yang bagus angkatan kedua ini, dan nanti terus LPKMA aktual juga makin berkembang. Kemudian kepercayaan masyarakat makin meningkat, dan tentu para alumni ini bisa mandiri, saya doakan bisa sukses kalian sendiri. Demikian Abinang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan. Terima kasih telah menonton!